Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gijet Hari ini mungkin banyak ya yang bikin video review tentang smartphone ini Yap, ini adalah Realme Narzo 30A Saya juga mau bahas tentang HP ini, tapi tentunya kali ini agak sedikit beda dari yang lainnya Kali ini kita bakal bahas hal yang tidak diunggulkan dari smartphone ini, yakni kameranya Sebelum kita bahas hasilnya, kita lihat dulu ya spesifikasinya Realme Narzo 30A bawa dua kamera belakang ya, meski desain kameranya ini kelihatan kayak tiga Tapi jangan terkecoh, karena ini hanyalah tulisan AI ya disini Jadi ini pinter juga sih Realme Kamera utama Realme Narzo 30A ini bawa resolusi 13MP dengan bukaan f2.2 dan juga udah support PDAF Untuk kamera keduanya punya resolusi 2MP dengan bukaan f2.4 yang berfungsi sebagai lensa black and white Sementara untuk kamera depannya ini punya resolusi 8MP dengan bukaan f2.0 Untuk fiturnya, Realme Narzo 30A udah bawa fitur-fitur kekinian ya, seperti Night Mode dan juga Chroma Boost Serta nggak lupa fitur Pro seperti Mode Expert ini Di Mode Expert kita bisa mengatur ISO terendah di angka 100 dan juga ISO tertinggi di angka 1600 Sedangkan untuk shutter speed, terendah adalah 1 per 8000 detik dan juga tertinggi adalah 16 detik Selain itu kita juga bisa mengatur white balance yang disini adalah satuannya Kelvin Manual focus dan juga exposure value ya Oke selesai kita bahas spec, langsung aja move ke hasil kameranya Di kondisi daylight kameranya ini menurut saya udah bagus ya untuk harga di bawah 2 juta Dynamic range-nya ini ternyata cukup baik dalam menghandle foto langit Apalagi kalau kita aktifin mode HDR, akan semakin jelas dynamic range yang bakal ditangkap oleh hape ini Soal warna, menurut saya warnanya akurat dan enak banget buat dilihat ya Karakteristiknya itu agak sedikit cold tapi nggak lebay dan masih tergolong natural Cuman yang saya pertanyakan di kameranya adalah mode Chroma Boost ini Yang kadang oke kadang nggak, karena buat foto bunga seperti ini kadang itu kayak nggak ada perubahan ya Soalnya saya sudah coba 2 kali hasilnya ya mirip-mirip aja sih tanpa Chroma Boost Tapi overall tanpa Chroma Boost pun warnanya masih enak ya Soal foto-foto daylight, hasilnya cukup bagus Dimana detailnya masih terjaga banget dan bokehnya pun rapi Soal foto-foto daylight saya nggak ada protes ya Ape ini kamera utamanya menurut saya recommended banget ya di harganya Untuk kamera depannya hasilnya menurut saya udah cukup juga Meski disini hasilnya cenderung natural banget dan agak over sharpen Tapi saya sendiri nggak ada masalah karena hasilnya ya masih detail dan warnanya ya masih akurat Di sektor video, kedua kamera baik di depan maupun di belakang Belum dibekali fitur stabilisasi ya atau belum ada EIS disini Wajar banget sih karena harganya ya cuma di bawah 2 juta Untuk videonya ini bisa mentok di 1080p 30fps Baik di belakang maupun di depan Buat hasilnya ya silahkan kalian nilai sendiri Jadi ini adalah sampel video kamera belakang dari Realme Narzo 30A Dengan resolusi 1080p 30fps Seperti ini ya videonya Dan kondisinya ini agak mendung Karena habis hujan Seperti itu ya langitnya Dan enggak ada stabilisasi ya Disini saya juga enggak Mencet apapun Enggak ngefokusin atau enggak menyentuh dari HP-nya Ya seperti ini auto modenya Jadi ini adalah sampel dari kamera depan Realme Narzo 30A Dengan resolusi Full HD 30fps Jadi gimana kualitasnya Kalau menurut kalian Oke kita masuk ke kondisi yang lebih gelap Kita mulai dulu dari sorean ya Di sore hari Kameranya ini kelihatan mulai agak susah ya Menangkap detail Jika kita lihat dari dekat Kamera Realme Narzo 30A ini Agak memaksakan Menggunakan shutter speed tinggi Agar kondisinya lebih terang dari aslinya Sehingga mengakibatkan Foto yang jadi agak kurang detail Termasuk di kondisi indoor seperti ini Akan tetapi Kalau kita hidupkan night mode Akan nampak lebih terang sih fotonya Tapi tidak terlalu banyak juga Membantu soal detail Jadi ya lebih terang aja Buat foto indoor seperti di supermarket ini Kelihatan kalau tanpa night mode Sebenarnya fotonya ini udah bagus Asalkan kondisi pencahayaannya pun juga udah cukup Di kondisi dengan foto beragam warna ini Baru saya merasa kalau efek chroma boost Bisa meninggikan saturasi dari warna yang ditangkap Justru saat foto malam hari kayak gini Dan kondisinya banyak cahaya Ngeaktifin mode night mode itu kayak berasa sia-sia ya Karena warnanya itu malah jadi cenderung lebih pucat Dan ya cuma nambah agak terang aja sih Beralih ke kondisi outdoor dan lebih gelap ya fotonya Di kondisi ini fitur night mode Realme Nasu 30a Berperan sangat penting Kita lihat aja disini foto tanpa night mode Kelihatan kalau fotonya ini agak foggy gitu ya Atau agak kusem Akan tetapi beda kalau kita aktifin mode night mode-nya Hasilnya bakal lebih jelas Karena clarity-nya jadi lebih baik Tapi ya jangan ngarep night mode seperti smartphone 2 jutaan ke atas Atau 3 jutaan yang punya detail yang bagus Di foto ini juga memperlihatkan Kalau night mode ini berfungsi dengan baik ya Night mode berhasil ngerubah vibes dari foto yang sebelumnya ini Menjadi foto yang lebih nyala gitu ya di foto ini Jadi menurut saya night mode di HP 1 jutaan itu sekarang ya udah penting banget sih Untuk potret malam harinya menurut saya kameranya ini masih cukup oke loh ternyata Sedikit melebih ekspektasi saya Karena ternyata Realme Nasu 30a ini ketika mendeteksi objek wajah Maka foto potret akan dibuat lebih cerai ya wajahnya tentunya Dan tetap mempertahankan soal detail Kelihatan disini ya detailnya masih terjaga Selain itu foto potretnya ternyata juga minim noise loh Saya gak nyangka sih kameranya ternyata oke juga buat foto potret malam hari Tapi ya perlu diingat kadang AI nya ini agak lelet dalam mendeteksi objek Jadi kita perlu fokusin dulu Karena kalau gak difokusin akan berakibat kayak gini ya Kadang agak ngeblur kitanya bukan backgroundnya Soal kamera depan malam hari atau low lag Fotonya menurut saya masih kategori bagus ya Dan masih bisa buat dipamerin di media sosial Atau sekedar kirim pub ke pacar atau gebetan kalian Soal video low lag kameranya ini ya mulai keliatan Kalau sesuai sama harganya Jadi disini di video low lag jangan berharap banyak sih soal kameranya Karena masih banyak disini keliatan noise yang dihasilkan Tapi gak yang sampai mengganggu kok Dan gak sampai redis gitu ya Untuk video kamera depannya malah menurut saya agak lebih mendingan dikit ya Meski ya tetep aja gak bisa ngehindarin yang namanya noise Jadi ini adalah sampel dari kamera belakang Realme Narzo 30A Di kondisi low lag ya Alias malam hari yang disini ya kondisinya agak remang-remang gitu ya Seperti ini Hasil perekamannya Oke langsung aja ya Kita tarik kesimpulan So gimana kesimpulan saya mengenai kamera HP ini Kalau menurut saya kameranya itu masih tergolong cukup bagus ya di harganya Ingat harga smartphone ini gak sampai 2 juta loh Selain kamera Smartphone ini juga punya chipset yang powerful Serta baterai yang juga gede di harganya Menurut saya balik ke kameranya Ini kameranya masih recommended ya Buat yang nyari HP dengan kamera bagus Dan juga kategorinya chipsetnya chipset gaming Foto portrait daylight maupun low like masih bisa ditangkap dengan bagus di HP ini Buat foto daylightnya sih saya gak ada masalah ya Karena ya fotonya udah bagus Cuma untuk video lagi-lagi gak recommended Buat kalian yang nyari HP dengan perekaman video yang bagus di low like So sekian dulu video dari berita gadget kali ini Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat Atau kalian suka dengan video ini Silahkan untuk like, komen, dan juga subscribe ya Agar kita makin semangat nih Buat bikin konten-konten menarik lainnya Akhir kata Sofian disini pamit Dan juga kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya Selanjutnya Sub indo by broth3rmax